oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada satupun dosa yang lebih cepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disiksa sebelum di akhirat mereka akan sudah disiksa di atas dunia dengan apa yang disimpan daripada azab kelak di akhirat yaitu sebagaimana orang yang berani kepada orang tua dan memutuskan daripada silaturrahim dan ukub kepada orang tua ada dua pintu daripada ukubah siksaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat Al-Ukuk Al-Bagyi wal-Ukuk yaitu berani kepada orang tua melanggar perintah daripada orang tua dalam hadith lain Rasulullah s.a.w. bersabda Semua dosa Semua kesalahan masih ada kemungkinan kemungkinan semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali berani kepada orang tua sesungguhnya berani kepada orang tua ukub kepada orang tua akan disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum sisa di akhirat nanti mudah-mudahan kisah-kisah teladan ini nasihat-nasihat daripada beliau oleh Habib Ali al-Habashi ini akan memberikan motivasi kepada kita untuk kita berbuat baik kepada orang tua lihat mereka yang tua lihat mereka yang sakit agar supaya mereka sudah terhibur hatinya tidak lagi rindu kepada anaknya karena mereka anak-anaknya selalu mendampinginya terlebih orang tua yang sudah meninggal dunia doakan mereka mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka terkadang mengambil hak orang lain terkadang mereka menyentuh sesuatu yang haram mengambil sesuatu yang haram yang bukan haknya hanya demi seorang anaknya yang ia cintai terlebih ibu seorang sahabat mendatangi Rasulullah subhanahu wa ta'ala dan sahabat tadi itu meminta untuk jihad maka Rasulullah subhanahu wa ta'ala diam sejenak dan mengatakan kepada sahabat tadi itu apa orang tuamu masih ada masih hidup masih ada ya Rasulullah kamu berbuat baik kepada keduanya itulah jihadmu jihad ya ikhwani jihad berperang taruhan nyawa yang akan melayang akan tetapi masih lebih mulia lebih utama berbuat baik kepada orang tua sahabat yang ingin berperang tadi itu mengurungkan niatnya tidak jadi ikut perang karena oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala ditanya ahayun walidik apakah masih ada orang tuamu kala na'am ya Rasulullah fafihima fajihaduk maka engkau berbuat baik kepadanya berbakti kepada keduanya fajihaduk itulah jihadmu mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijaga dari segala bentuk penyakit zahiran dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan yang telah meninggal mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini pahalanya dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal mudah-mudahan di alamnya di alam kuburnya dibebaskan daripada siksa kubur dilapangkan kuburannya diterangkan kuburannya dan dibebaskan daripada siksa kubur dan diselamatkan daripada api neraka dimasukkan ke dalam surga di khairi riwayat al-hissab wal-hadab wal-hitab terima kasih